Selamat menikmati 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 Bahwa kita jangan mati kecuali Dalam keadaan iman, islam, dan isyan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu kan pertanyaannya Pertanyaannya adalah Apakah kita bisa menentukan Mati dalam keadaan islam Itu kan pertanyaannya Kalau bisa menentukan itu luar biasa Saya tidak mau sholat, saya tidak mau puasa Saya tidak akan zakat, saya tidak akan ngaji Nanti saja ketika nanti ada bocoran Dan sampai mati dua hari lagi Saya baru mau islam Kalau kita bisa menentukan Kematian dalam keadaan islam Ya Tidak ada yang bisa menentukan Siapapun, ke depannya coba lihat Walai sayak dirul insan Ala ayyumita napsahu Ala al islam Walai sayak diru dan tidak akan Kuasa, tidak akan Mampu siapa al insanum manusia Ala ayyumita Napsahu Untuk mematikan dirinya Al islam Dalam keadaan islam Al urama Mata hayankir sholat Misalkan Saya itu mati Ingin ketika sholat Kita zikir Sebelum sholat Dia mau minum racun dulu Agar ketika sholat Dia mati Itu mah konyol Tidak bisa Siapun Walai sayak diru al insan Manusia tidak akan bisa Menentukan kematian Dalam islam Kalau begitu Kenapa Allah perintah Walakin Qadja'ala Allahu Lahu Sabila Ila Dhalik Walakin Qadja'ala Akan tetapi Telah menciptakan Telah menjadikan Telah memberikan peluang Siapa Allah Agusti Allah Lahu bagi insan Sabilan jalan Ila Dhalika Untuk Menuju Mati dalam keadaan islam Dhalika itu kepada Maud dalam keadaan islam Sekalipun kita Tidak bisa Menentukan Mati dalam keadaan islam Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan jalan Agar kita Wafat dalam keadaan islam Jangankan itu Cung disini Yang bisa Memastikan Yang sudah masuk surga Siapa Atau bisa Memastikan Seseorang masuk neraka Ada gak Hmm Sudah bisa Saya suka sholat Saya pasti ke surga Hmm Can-can pasti Dan disebutkan Pasti iman Nyen kopi Kucurkan Sudah pasti minum belum Belum Tanpa pasti iman Kucurkan diuyup Tata pasti Kendati kita Tidak bisa memastikan Kita akan menjadi Jalan di surga Tapi Allah telah Memberikan jalan Menuju Surga Baru diduga kuat Insya Allah Masuk surga Gitu kan Kalau kita Sholat Zakat Puasa Rajin ngaji Tidak campur Aduk dengan masyad STMJ Gitu kan Sholat terus masyad Jalan Insya Allah Kita bisa Mati dalam keadaan Islam Dalam pengertian Husnul Khatimah Iza akhada bihi Apabila Insan tersebut Berpegang Teguh Atau mengambil Bihi Dengan perintah Allah Tersebut Jalan Bihi itu kembali Kepada Sabir Berarti Dia telah Mendatangi Jalan yang Sudah Tentukan Jadi Kalau Kita sudah Menapaki Jalan Jalur Ke Jakarta Ya insya Allah Sampai ke Jakarta Kalau kita Sudah Menjalankan Apa yang Telah Tunjukkan Jalan Menuju Surga Atau Mati dalam Keadaan Islam Maka Dia akan Mati dalam Keadaan Islam Insya Allah Ini belum Selesai Ya kalau Kita ingin Ke Jakarta Maka ambil Jalur Jakarta Kereta Jalur Jakarta Jalur Jakarta Jangan Jalur Yang lain Saya kemarin Mau ke Selawesi Saya naik Beli tiket Yang Kepalu Sudah di Pesawat Sudah pasti Kepalu Belum Belum Terbang Nyampe Kepalu Jadi kalau Kudah di Pesawat Jalan Kepalu Kalau kita Ingin Wafat Dalam Keadaan Islam Sabil Aturan Sanat Islam Kita Jalani Kita Jalani Insya Allah Mati Dalam Keadaan Islam Nah orang Kalau misalkan Ingin ke Jakarta Tidak menampak Kejalanan Ke Jakarta Kapan Sampainya Orang Berkata Ingin Mati Dalam Keadaan Islam Tapi Tidak Menjalankan Seringat Islam Atau Tidak Mengamalkan Ajaran Ajaran Islam Bagaimana Mau Sampai Kepada Husna Khotim Mati Dalam Islam Menjalankan Juga Tidak Wah Dan Mencintai Islam Dan Berharap Kepada Islam Wa Ya'zima Dan Mengazam Alaihi Kepada Islam Jadi Pertama Langkah-langkahnya Agar kita Wafat Dalam Keadaan Islam Itu Adalah Kita Mencapaki Jalan Islam Katakanlah Surah Al-Mustaqim Katakanlah Agama Yang kita Perlu Kita Jalankan Perintah Allah Kita Jual Larangannya Katakan Seperti Itu Dan Mencintai Islam Dan Berharap Mati Dalam Kedan Islam Dan Dan Mengazam Mati Dalam Kedan Islam Dan Benci Orang Tersebut Al-Mauta Kepada Mati Selain Daripada Islam Dari Bermasing Agama Yang Selanjutnya Agar kita Mati Dalam Kedan Islam Itu Dan Jangan Berhenti Memohon Dengan Penuh Rendah Hati Dan Meminta Kepada Allah Subhanahu Musliman Supaya Allah Subhanahu Mewafatkan Orang Tersebut Mewafatkan Kita Musliman Halnya Dalam Keadaan Islam Jadi Kudu Dipinta Terus Dimohonkan Kepada Allah Agar Kita Mati Dalam Keadaan Islam memberikan keselamatan kepada keduanya Nabi Yusuf dan Nabi Yaakub ini contoh Nabi Yusuf dan Nabi Yaakub itu berdoa kepada Allah SWT berdoa agar meninggal dalam keadaan Islam ini surat apa ini surat Yusuf ayat 101 Ya Allah Semoga engkau mewafatkanku musliman dalam keadaan Islam wa'al hikni dan semoga engkau mempertemukan menggabungkanku bisolehin dengan orang-orang yang soleh ini doa Nabi Yusuf dan Nabi Yaakub doa Nabi Yusuf ini surat Yusuf ayat 101 itu surat ke 21 ya 12 surat 12 ayat 101 jadi pangkat Nabi gitu ngadoa kalau ayat muslim khatimah ya aku atau atau Allah juga menceritakan tentang ahli sihir yang takluk oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mau cekoram ngadu jajaten lah ngadu mau jajat ada ngadu sihir itu mah sihirnya yang disewa oleh Fir'aun gitu kan ketika kalah si ahli sihir tersebut kan beriman kepada Nabi Musa tapi imannya si ahli sihir tersebut dibawah bayang-bayang ancaman Fir'aun Fir'aun kan mengancam mau membunuh bunuh semuanya sehingga si ahli sihir yang sudah taluk oleh Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah berdoa رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ itu surat Al-A'rab surat ketujuh ayat 126 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ cirian itu jadi tetap sekalipun dia itu apalagi dia mu'alaf ya kata kena mu'alaf karena baru iman ya kepada Nabi Musa dan kepada Allah mohon kepada Allah وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ berikanlah kepada saya kesabaran dan wafatkanlah saya dalam keadaan Muslim itu ngadoa وَهَقَ اللَّهُ تَعَلَا إِنْ إِبْرَهِمَ عَلِيْسَلَامَ dan pada hikayat lain Allah menghikayatkan tentang Nabi Muhammad S.A.W أنه sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W also berwasiat kepada anak-anaknya kepada putuannya وَأَنْ يَعْقُبَ dan beritun tentang Nabi Muhammad أنه also berwasiat kepada putranya وَأَلَيْهِمَ semuanya وَأَلَيْهِمُ سَلَامَ semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua بِالْمَوْتِ عَلَى الْإِسْلَامَ agar mati dalam keadaan Islam jadi para Nabi termasuk Nabi Ibrahim termasuk Nabi Yaakub itu berwasiat kepada para putranya sampeyan harus mati dalam keadaan Islam dalam pengertian sampeyan harus berpegang teguh kepada agama Islam agar mati dalam keadaan Islam itu kan mana buktinya sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 132 sampai ayat itu wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub kepada putranya nah kira-kira wasiat apa yang akan kita sampaikan untuk putra-putri kita wasiat apa kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub berwasiat kepada para putra-putrinya agar wafat dalam keadaan Islam nah kita mau berwasiat apa nanti kalau Bapak mati pas tahun baru tolong nyalakan petasan 200 biji di atas makam saya nanti kalau saya mati tolong sawah saya jadikan tempat bisnis tempat tukum ajab-ajab dan lainnya kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub ini berwasiat kepada putra-putranya itu agar berpegang teguh kepada Islam mudah-mudahan wafat dalam keadaan Islam ini contoh kalau para Nabi pun berwasiat kepada putra-putranya agar para putranya itu berpegang teguh kepada agama Islam dengan harapan mati dalam keadaan Islam selanjutnya dan ikut tetap ingatkan manusia dan wajib bagi manusia itu bersungguh-sungguh di dalam menjaga keislamannya atau memelihara keislamannya dan memperkuat mengkristalisasi keislamannya bagaimana cara memelihara dan memperkuat keislaman yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan seperti taat kepada Allah itu masuk itu termasuk taat kepada Allah jadi memperkuat keislaman dan keimanan dan ihsan kita disamping nanti tambah lagi dengan keilmuan karena amal tanpa ilmu luntur ilmu tanpa amal juga hancur gitu kan jadi keburau maktan ilmu itu diamalkan kalau amal tanpa ilmuannya siapa ya gitu kan ini setiap orang yang beramal tidak disertai dengan ilmu maka amalnya maka amalnya ditolak tidak diterima atau sebaliknya wa'alimun wa'alimun bi'ilmihi lam yakmalan mu'adzabun mu'adzabun minqobli'ubba diwasan uh nabi yata jalma alim jalma alim tengah malkan karena ilmunah disiksana disiksana sama meh jamba anu nyimbah berhala berdusan dijerupisan berarti jalma alim ya ulama ulama suudinya itu tengah malkan karena ilmunah merentah kabatur tapi mana nanti itu kan mata pula memenuhi orang perembangan mau merentah orang perembangan gitu-gitu kan tengah malkan karena ilmunah disiksana sebelum orang yang menyembah berhala siapa itu orang musyrik beratipan kan hanap napisan bagus gitu mau jadi Ustadz berat gini jadi Ustadz gini maksudnya ulamah suhnya ulama alusmah gudu gitu jadi beramal bekerja tanpa dengan ilmu ya sia-sia juga nanti nanti ditolak juga kan nah ini buka ilmu terdiamalkan jadi siksa oke bahkan disiksana lebih berat daripada penyimah berhala kan berarti lebih berat daripada orang musyrik jadi yang bagus bagaimana ilmu amaliyah amal ilmiah nu ikhlas ilmu diamalkan amal dibarenganku ilmunah alawan ikhlas karena kan gini setiap orang pasti akan hancur akan celaka akan gagal kecuali orang yang berilmu eh ternyata orang yang berilmu pun masih gagal masih hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmunah eh dan ternyata orang yang mengamalkan ilmunah pun masih hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmunah dengan ikhlas jadi ilmu diamalkan amal dibarenganku ilmu kelawan ikhlas ngaji sabari nunutan ngaji sabari kukulutus sholat bari kukulutus itu ikhlas saudakoh bari kepaksa ikhlas 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 sholat bari kukulutus khutbah imam juma' ahli latin kukulutus ikhlas mela kuhwutus hwco nama khutib lamu lima menit erin orang karekabur jumakhannya adekad iqhlas tejemahan ihlas ikhlas tibatan tejemahan sebab ikhlas mah lain-lain bersih eh lain-lain bersih ighlas mah proses kena bersiha kan gitu lid akhlaso yuklisu ikhlason ikhlason artinya membersihkan hari membersihkan nges bersihkan acan mukhlis anunga bersihan dan anu bersih maka rana kholis yang bersih baju kotor asyukun kena masin cuci nges bersihkan atang rana ikhlas ker proses pembersihan jadi orang ngaji kapaksa teteker prosesnya bersihkan hati orang sholat kapaksa masih kena prosesnya bersihkan itu harus halus itu harus ikhlas Hai baju dinamaskan cuci terus dikeringkan poekin terus setrika simpen nalomari etang karena naon baju bersih karena naon holis hai 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 sebut mukhlis anu bisa ngebersihan ka orang nubisa mantul kenur ilahi cahaya Allah ka orang sahab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sarang para pewarisna anu kapilih itu kan di setiap ayna jala ma'alim bisa jadi wali tapi wali kudu jala ma'alim itu dina kitab naman kamar itu Oh dina kitab ayuhal walad syarat wali kudu halimun tapi tersirap alim bisa jadi wali gitu ya Hai jadi kumacana kumacara memperkuat keislaman orang teh nyata dengan cara melaksanakan perintah Allah itu termasuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang yang menyianyiakan ni awamirillah terhadap perintah-perintah Allah mutaaridun lilmauti ala ziril Islam maka dia mengharapkan atau berarah agar mati di dalam keadaan tidak Islam Hai itu Hai pa'inna tarkahu li dhalik sesungguhnya meninggalkan perintah Allah li dhalika tapi ya pa'inna tarkahu sesungguhnya meninggalkan perintah Allah li dhalika kepada li awamirillah oleh li dhalika kepada mudai yaitu dalilun petunjuk ala istihanatihi terhadap menganggap entengnya orang tersebut bihakidin terhadap hak agama walal istighfapi bihi dan menganggap enteng terhadap istihanah itu mempermainkan istighfab itu menganggap enteng terhadap hak-hak agama ketika kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan perintah Allah kalau yang tidak sengaja itu masih di mafu kalau disengaja namanya pasik ya kalau sengaja meninggalkan perintah Allah atau sengaja melanggar larangan Allah itu namanya pasik menurut ahlusunawa jemaah Hai tapi cukup tajilah Nuki Tunggara nakapin siapa mau bisa Oh isilah pasik kermutazilama Hai jadi kermutazilama tidak ada pilihan orang yang berbuat saya diakapi karena rasanya berarti dia tidak mu'min tidak percaya kepada Allah kalau kita harus nawal jamaah dosa besar masih diampuni tidak keluar dari keislaman itu terus sama jamaah makan kia Yazidwayan khusnya itu ini misalkan garis kekapiran dan keimanan ini garis nih jadi mesin itu Yazidwayan khusnya di dalam gini Hai naik iman ada kadang-kadang dosa tapi dalam garis masih mu'min masih Islam ya gitu kan tapi kalau nggak kecil-kecilnya kafir kalau mutazilah nggak kamu tazilah mu'min ketika berbuat dosa ya yang suka bir seperti itu karena terbisa ngaji cana iman hajian masyiat jadi kita mahalus dan wajah masih kena dihampuran kalau subhanahu wa ta'ala Oh waladhi neidha panglupah mahasisya tan al-zulam maku-zulam zaqaruloha pastagfarlulidhunuh bihim salatna walam yusirru alama fa'alu tepi tengah balikan diri tetapi tak sambal mengenahnya tadi balikan diri berikan diri Allah sehingga peringatan dari muslim maka takutlah oleh orang-orang muslim daripada istihanah mengolok-olok mempermainkan agama ya kan wa'alaihi dan wajib kepada insan Aidan lagi dan wajib lagi ayu janibal ma'asi wal-athami wal-athama ayu janibal ma'asi wal-athama dan menjauhi berbagai macam masyiat wal-athama dan dosa fainaha karena sesungguhnya masyiat dan dosa itu tudu'ifu bisa melemahkan al-islamah kehadap keislaman kita watu'inuhu dan akan watu'inuhu dan akan merobohkan keislaman kita jadi kalau kita senantiasa STMJ ya campur-campur lah mutala bisina zikir suka tapi masyiat oke doyan gitu kan itu ketahui lah kata Musonib kata Syabullah bin Alawi ini itu bisa merobohkan fondasi keislaman kita untuk ujungi nanti akan istihanah akan mengapkan dan akan mengguncangkan kawahidahu fondasi keislaman kita watu'arriduhu dan akan mengosongkan masyiat tersebutku kepada keislaman dissalvi sehingga copot ingdal moti ketika mau jadi orang yang senantiasa STMJ tidak keberutobat maka itu bisa menggoncangkan fondasi keislaman kita sehingga ketika mati roboh dan pengertian keislamannya copot berarti matinya dalam keadaan suhul khatimah na'udzubillahi min dalik jadi saya buatnya masyadar-masyad sabaran kama waqa'a dhalika sebagaimana telah terjadi apa dhalika lepasnya islam tersebut wal-niadzubillahi dan kita memohon perlindungan kepada Allah zikathiri mina mulabisina karena banyak orang yang mulabisin mencampur adukan hak dan batil itu kan dan yang membiasakan alaiha terhadap masyiat laha tadi kepada masyiat dan wal-niadzubillahi yang membiasakan alaiha terhadap masyiat ini jadi orang yang terbiasa masyiat orang yang mencampur adukan hak dan batil ini ini akan mengakibatkan kita menjadi suhul khatimah sebagaimana firman Allah dalam surat apa ini surat Ar-Ruhm ayat 10 akibat-akibat orang-orang yang berperilaku buruk maka dia akan mendapatkan keburukan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka terbukti terhadap ayat-ayat Allah itu yastazi'una mengolok-olokan ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mengolok-olokan agama orang yang mengawak enteng terhadap perintah Allah dan mengawak enteng terhadap masyiat maka itu anda bertunjuk bahwa dia itu nanti akan suhul khatimah wafatnya oleh karenanya sepatu paragraf lagi tekadkanlah dalam dirimu tekadkanlah dalam dirimu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjawab seluruh yang diharamkan oleh Allah apabila kamu melakukan dosa minha dari maharim ini minha dari yang dilarang oleh Allah ternyata kita itu pernah melakukan dosa atau kita sadar melakukan dosa fatub ilallah ta'ala minhu maka segera bertobat kepada Allah minhu dari syekh tersebut dari dosa tersebut dan kamu harus menghindar kulal hadari setiap kulal hadari sekuat-kuatnya minal isrori minal isrori itu mengulangi ya minal isrori dari mengulangi alaihi perbuatan dosa walatazal dan jangan berhenti kamu saya ilan memohon kepada Allah min husnil khatimah agar wafat dalam keadaan husnil khatimah karena wakad balagna telah sampai cerita kepada kita atau kabar kepada kita anna syaitana sesungguhnya syaitan la'anahullah semoga Allah melanatnya yakul berkata syaitan itu ini bocoran dari syaitan itu lagi-lagi syaitan membocorkan kelemahannya ya ya dulu ketika abu hurairah menjaga betulma syaitan juga memberikan bocoran ke abu hurairah agar baca ayat kursi kan gitu di sini syaitan memberikan bocoran juga kepada kita kelemahannya tapi kita senantiasa na'udzubillah bersahabat syaitan berkata tulang punggungku ini akan patah dipatahkan oleh orang-orang yang memohon kepada Allah husnil khatimah setiap kita memohon husnil khatimah kepada Allah maka tulang punggung syaitan itu patah itu kan terpercaya tanyakan kasyaitan nak buang ke syaitan ya wajik cek abdullahi bin al-i bin hada di cerita maka kita Allah minanisya khusnil khatimah ya Allah saya mohon kepada buku wa tawafani khusnil khatimah semoga engkau mewabatkanku dalam keadaan khusnil khatimah wa tawafani muslimah gitu kan maksudnya ini gini yang saya takutkan ini orang-orang yang takjub terhadap amalnya sehingga dia itu terkena ujian orang yang mengagulkan amaliyahnya saya suka sadako saya rajin sholat saya saya tahajud dan dia bangga dengan amalnya walaupun gak disampaikan kepada orang lain ngerasa ujib bina dirinya maka kata muslimah saya takut mereka itu diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu bisa bangga sebenarnya kita perlu bangga orang rajin sholat orang bisa sholat diberi kuasa sholat ku Allah orang bisa ngaji diberi kuasa ngaji ku Allah orang bisa sedekah rizki ku Allah orang bisa dengan duit tanaga nanti diberi ku kusti Allah pertanyaan nah ada orang 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 makanya yang ditakutkan oleh muslimah ini orang yang merasa takjub dengan amalnya orang yang merasa bangga ujib dengan amalnya ditakutkan Allah akan memberikan ujian kepada orang orang yang tersebut ya wa aksir minal hamdi wa allahu alam bisawab al khata wa allahul muhafiq ila khumat tarik subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alaih wa allahul muhafiq ila khumat tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh